Perayaan kinerja XL di 2021 tampaknya tidak tercermin di pergerakan teknikal di sepanjang perdagangan hari ini di mana XL tertekan cukup dalam di 2,37% seiring juga pelemahan yang terjadi pada saham beberapa telekomunikasi lainnya seperti Telkom kemudian Isat. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham XL di sepanjang perdagangan hari ini. Pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 29.50 di level yang sama pada pukul 10 pagi dan di penutupan sesi pertama. Pada perdagangan hari ini tertekan di 29.30. XL mencoba untuk bangkit di pembukaan sesi kedua di 29.40 pemirsa. Namun di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini XL mengalami tekanan yang cukup dalam di 2,37% di 2.880. Dan ini sekaligus level terendah di sepanjang perdagangan hari ini sementara level tertinggi ada di angka 29.80. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham XL dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di September masih bergerak di 2.670 Oktober, November, dan Desember hingga Januari. Penguatan signifikan terjadi untuk XL sudah menembus di atas 3.000 pemirsa. Bahkan di 3 Januari sempat di 3.160. Sementara di Februari koreksi terjadi untuk XL ini mencapai 29.40 dan hari ini tertekan di sesi kedua 2,37% di 2.880. Dari data yang kami pegang, XL dalam 6 bulan terakhir sempat menyentuh ke level tertingginya di 3.320 pemirsa. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak untuk XL. Dari posisi PER ada di kisaran 24.40 kali, PSR-nya di 1.17 kali, PVV dari XL ada di kisaran 1.56 kali, dan PCFR-nya di 2.63 kali. Kombinasi secara fundamental dan teknikal dan dari sisi valuasi semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.